Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kembali dalam konten rendungan Blessed Voice bersama saya Vicaris Marita Kurniasari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapak Sorgawi pemilik kehidupan kami, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan, kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Semuanya berjalan karena ada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karenanya Bapak saat ini kami akan merenungkan sabdamu, berkati curahkan roh kudus agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firmanmu. Berfirmanlah bagi kami, kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan saat ini saya bacakan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang menyatakan, Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehat sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran adalah perasaan yang seringkali begitu melekat dalam kehidupan manusia. Entah itu di dalam hidup orang tua, orang muda, atau anak-anak sekalipun, pasti pernah merasakan yang namanya khawatir. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang yang biasa saja, atau bahkan pejabat tinggi sekalipun, pasti punya yang namanya kekhawatiran. Sehingga bohong jika ada yang berkata, saya tidak pernah khawatir akan hidup ini. Nah, banyak hal dalam hidup ini nyatanya membuat kita, manusia, itu khawatir. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pendidikan, masa depan, pasangan hidup, orang tua, anak-anak, kesehatan, ataupun uang, dan lain sebagainya. Jadi, banyak hal itu membuat manusia di zaman sekarang ini mengkhawatirkan segala sesuatu. Nah, melalui pembacaan kita saat ini, Yesus menekankan dalam pengajarannya, bahwa sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir. Entah itu tentang makanan, minuman, atau pakaian. Yesus menekankan bahwa orang percaya, bahkan tidak boleh khawatir pada kebutuhan pokok sekalipun, yang biasa disebut sandang, pangan, atau papan. Apalagi, kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah penelitian psikologi membuktikan bahwa 90% kekhawatiran manusia itu tidak pernah terjadi. Artinya apa? Bahwa ketika kita khawatir, itu adalah hal yang sia-sia. Itu adalah hal yang membuang-buang waktu. Apa yang dikatakan di sini, tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya, khawatir tidak mengatasi atau menjadi pemecahan solusi terhadap suatu masalah tertentu. Jadi, tidak masuk akal. Jika manusia yang adalah ciptaan istimewa dari Allah, itu merasa khawatir. Karena di sini, Yesus menggunakan ilustrasi sebuah rumput, sebuah burung, sebuah bunga bakung yang kita lihat hanya ciptaan yang kecil dan tidak berharga, tapi dipelihara Tuhan dengan sedemikian rupa. Artinya, kita sebagai orang percaya diingatkan untuk meninggalkan segala bentuk kekhawatiran dalam hidup kita. Karena khawatir hanyalah sikap bagi mereka yang kurang percaya atau kurang beriman kepada Allah. Iman yang mereka miliki terlihat besar, namun kopong. Tidak seperti iman yang sebesar biji sesawi, meskipun kecil, tapi utuh dan padat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa setiap kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Karenanya, jangan merasa dan jangan pernah kita khawatir akan kehidupan kita. Allah tidak hanya mencipta, Dia tidak hanya pencipta, tapi juga Dia adalah pemelihara kehidupan kita. Dia tidak sedang tidur, Dia tidak sedang meninggalkan kita, tapi Dia menyertai setiap kehidupan kita. Jadi, mari tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan dan penuhi. Mari kita satu dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami untuk senantiasa tidak lagi khawatir, karena kami punya Allah yang hebat yang menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih.